...hadirin seluruh peserta apel pada pagi hari ini. Menyambut lebaran di Dovitri 2018 lalu, seluruh ASN di Tawalong mendapat jatah libur panjang yang dimulai dari 11 hingga 20 Juni 2018. Dan ASN diwajibkan kembali masuk pada 21 Juni 2018. Jika ditemukan ASN akal yang memperpanjang masa liburnya, maka badan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Tawalong tidak segan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar. Sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis. Namun Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tawalong Wartoyo mengatakan, bagi ASN yang berhalangan hadir diharapkan melapor terlebih dahulu, seperti sakit atau kondisi yang tidak terkendali. Kita harus melihat bahwa ketidakhadiran itu apa. Tarangkan mungkin sakit, kalau sakit kita malumi. Terus kalau teman-teman yang pulang harus menggunakan pesawat, kadang memang yang bersangkutan sudah memiliki tiket PP, tapi kadang ada apa, gengsel. Nanti kan harus kita lihat situasi, kondisinya. Sanksinya tersebut berupa apa saja, Pak? Ya, paling kan mungkin ada teguran lisan, teguran tertulis. Jadi tidak langsung dikasih sanksi yang berat kan nggak mungkin. Makanya kita lihat di kondisinya. Tidak tidak, mereka itu karena apa. Tapi kalau memang karena tidak ada alasan yang bisa dicerima, mungkin ya nanti sanksi yang mungkin lebih, bukan teguran lagi. Wartoyo menambahkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tabalong wajib mematuhi kedisiplinan yang berlaku. Hal ini demi kelanjaran layanan dan profesional tanggung jawab dalam bekerja.